Ada pula yang nyinggung-nyinggung Punya tanah berapa, punya tanah ini Bukan urusan dia Dia, dia pinter atau goblok sih Capres nomor uruh 2, Prabowo Subianto Masih menunjukkan ekspresi jengkelnya Saat disinggung soal lahan 340 ribu hektare Di debat ketiga Pilpres 2024 Adalah Anies Baswidan yang menyinggung hal tersebut Namun, dalam sambutannya Prabowo tidak menyebutkan nama Anies Baswidan sama sekali Ia mengatakan Ya Tuhan, Ya Allah Aku hanya minta satu sebelum kau panggil Aku ingin melihat rakyatku sejahtera Hanya itu Saudara-saudara, ada pula yang menyinggung-nyinggung Punya tanah berapa Punya tanah ini, dia pinter atau goblok sih Kata Prabowo Ada pula yang nyinggung-nyinggung Punya tanah berapa, punya tanah ini Bukan urusan dia Dia, dia pinter atau goblok sih Soalan 340 ribu hektare itu disinggung Anies Dibarengi dengan pernyataan Masih ada 160 ribu prajurit N.I. yang tidak punya rumah dinah Sementara Prabowo punya lahan seluas itu Di saat tentara kita lebih dari separuh Tidak memiliki rumah dinas Sementara menterinya punya Menurut Pak Pak Jokowi Punya lebih dari 340 hektare tanah di republik ini Prabowo menjelaskan Lahan yang ia miliki bersifat hak guna usaha Jadi lahan negara yang memang dikelola olehnya Dia ngerti enggak ada hak GU Hak guna usaha Hak guna bangunan Hak pakai itu tanah negara saudara Tanah rakyat, tanah bangsa Daripada dikuasai oleh orang asing Lebih baik Prabowo yang mengelola Manakala pemerintah memerlukan saya Segera menyerahkan Gak usah dibawa debat lah Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas Di Kalimantan Timur Sebesar 220 ribu hektare Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare Saya hanya ingin menyampaikan Lahan itu diberikan Untuk dijadikan futestit Kata Prabowo data yang Anies sampaikan salah Saya Minhan Saya diberi tugas beliau untuk membangun futestit 3 tahun lalu Kita antisipasi akan ada krisis pangat Waktu mengajukan lahan ini Dan itu saya waktu itu saksinya ada Saya sudah sampaikan sebelum menjadi Minhan Saya pengusaha Saya menguasai HGU Juga salah-salah mulu Bukan 340 ribu hektare Mendekati 500 hektare Dia mau bikin rakyat benci saya Kata Prabowo Yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain Menurut saya Mereka Karena pertama Datanya banyak yang salah Keliru Kedua Masalah pertahanan ini Mau dipakai sebagai Bahan mencari Poin politik Yang menurut saya Untuk sebuah negara Untuk negarawan Tidak boleh Digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas Di saat tentara kita Lebih dari separuh Tidak punya rumah dinas Nah itu Kalau itu ya Saya bisa jelasin Ini harus ditangkapi nih Ini harus ditangkapi dulu nih Nah karena soal ini Kalau ini adalah topik kami di komisi 1 Kita bicara mengenai Kesejahteraan prajurit Itu betul Capres Anies Baswidan Menyinggung soal ironik Kehidupan personel TNI Menurut Anies Kesejahteraan mereka Yang mempertahankan Kedaulatan negara Masih terbilang miris Karena ketiadaan rumah dinas Dan memaksa Setiap personel Harus menguntrak rumah Atau sewa kamar Pernyataan tersebut Sampai kan Anies Saat merespon Pernyataan Prabowo Subianto Terkait kesejahteraan Prajurit TNI Anggaran Kementerian Pertahanan Tidak bisa mempertahankan itu Justru digunakan Untuk membeli Alat-alat Alutsista Yang bekas Di saat Tentara kita Lebih dari separuh Tidak memiliki rumah dinas Sementara menterinya Punya menurut Pak Pak Jokowi Punya lebih dari 340 hektare tanah Di republik ini Ini harus diubah Anies menyitir Pernyataan Presiden Jokowi Terkait kepemilikan Lahan di bawah Kementerian Pertahanan Yang mencapai 340 ribu hektare Anies mengatakan Sementara Prajurit kita Lebih dari separuh Tidak punya rumah dinas Dan itu adalah fakta Itu kekurangan Yang harus diperbaiki Anies terus menyinggung Pernyataan Prabowo Soal rencana Menyejahterakan Prajurit TNI Bila mana Yang menjadi Presiden Kelak Bapak bicara Karena akan meningkatkan Kesejahteraan Bapak ini Sudah menhan Hampir 5 tahun Bukan calon menhan Jadi harus menunjukkan ini Yang sudah saya kerjakan Bukan mengatakan Apa yang akan dilakukan Anies berjanji Bila dirinya memimpin negeri Maka kenaikan gaji Prajurit akan dilakukan Setiap tahun Rumah-rumah dinas Bagi prajurit TNI Sehingga mereka Tidak perlu indekos Atau menyewa rumah Sehingga mereka bisa tenang Mereka diminta Mempertahankan Tiap jengkal tanah Tapi tidak memberikan Tempat tinggal dinas Itu tidak benar Harus dikoreksi Kesejahteraan prajurit Sampai hari ini Angka untuk mendirikan rumah Buat prajurit saja Jauh perbandingannya Dengan pembelian alus sisa Itu kita koreksi betul Dan itu kita bikin Panjanya Khusus memang karena Kita melihat Apa yang kita bilang Bahwa kita mau mesejahterakan Memberikan kesehatan Asuransi Rumah saja Tidak punya Kalau dikasih anggaran Buat perumahan Kalau boleh dicek Hari ini pembangunan Buat perumahan TNI Dikasihnya teman-teman PUPERA Sementara itu Anis juga berjanji Akan menaikan Gaji PNS Kenaikan gaji PNS Yang termasuk di dalamnya TNI Polri Terjadi hampir setiap tahun Pada masa Pemerintahan SBY Selama 2004 Sampai 2014 Hanya pada tahun 2005 Hanya pada tahun 2005 Dan 2006 Tidak ada Penaikan gaji PNS Presiden Jokowi Pertama kali Menaikan gaji PNS Yanni pada tahun 2015 Sebesar 6% Kemudian Ia juga menaikan gaji PNS Sebesar 5% Di tahun 2019 Dan 8% Di tahun 2024 Kemudian Kenaikan gaji PNS Diketahui selalu dilakukan Pada tahun pemilu Penaikan itu terjadi Sebesar 15% Pada 2004 15% 2009 6% 2014 5% 2019 Dan 8% 2024 Sekarang ini Menjadi tentara Pertama masuk itu Gaji pokoknya itu Masih di bawah UMR DKI Gajinya cuma 1,9 Take home nya mungkin Oke lah Sekitar sampai 6 juta Sehingga kemudian Kalau mereka bisa sampai Sampai pensiun Terutama yang mereka Mulai dari Rada Itu Banyak yang tidak punya rumah Jadi bagaimana mereka bisa Tenang kerja Yes